halo 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 guys welcome ke channel kali ini kita akan review pompa galon atau pompa galon otomatik Witi TDS ya jadi di arah sensornya ini kelebihan dari diantara pompa galon yang lain karena di arah TDS nya jadi kita bisa mengetahui kualitas air ya jadi biasa pompa galon ini dipakai untuk untuk mompa air minumnya jadi sebelum kita minum kita bisa lebih tak bisa tahu apa airnya yang kita minum itu apakah lebih banyak ionnya atau lebih asin atau lebih banyak mengandung sat besinya ya dan kita akan coba seperti apa pompanya ini nah sensornya seperti apa kita coba memberikan air air garam pada pompa eh pada air itu dan kita akan lihat TDS nya akan berubah atau enggak Oke kita akan boxin dulu barangnya ini jadi pompa galonnya ini seperti ini ya seperti biasa pempa galon yang kita pakai dan disini dia ada selangnya selangnya untuk masuk selang selang ini selang namanya selang silikon ya jadi itu masuk dalam galon selangnya ini bisa kita konek di sini dan ini dia baterainya lagi habis jadi ini dia harus di charge dulu ya untuk ngecasnya dia itu ada di bagian belakangnya dan disini dan mendapatkan satu buah kabel USB di sini ya respon timnya 0,2 second jadi sangat cepat jadi sudah dapat mengetahui dengan cepat di sini ada tombolnya otomatiknya tinggal tekan sekali dia on sekali lagi dia off ya kita akan coba seperti apa di sana pompa galon ini ya oke jadi ini penampakannya kita akan boxing pompa galonnya yang menggunakan TDS Hai ya ini tampak depannya Hai tempat bawahnya ada tulisan China nya sampingnya ini ada barcode nya ya dan ini bagian belakangnya Hai ini bagian atasnya Oke kita akan unboxing kalian lihat seperti ini dia pompa galonnya ya ini kompa galonnya ini satu buah sini udah dapat sensor kabel USB dan selang selang silikonnya Hai Oke Hai jadi pompa galonnya ini tampak dari sampingnya itu polos Hai dengan materialnya plastik di sini di bawahnya ini dia ada semacam krom Hai di sampingnya lagi sebelah kirinya itu dia plastik Hai dan bagian belakangnya ini dia ada colokan USB untuk charging Hai dan bagian bawahnya ini dia ada saluran airnya ya jadi yang bagian bawah ini bisa kita konek Hai ke selangnya dan di yang kelebihan nya diantara pembalan itu dia ini bagian atasnya ini Hai dia ada Oh ininya pembalnya Hai dan sini ada TDS nya ya TDS ini interna kita akan coba kita akan coba dengan menggunakan air garam air pump kita akan lihat perubahan dari TDS nya Hai 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 oke sekarang kita akan mengecas pompa galon ini sangat mudah ya jadi ini ada kabel USB nya dan kita memerlukan Hai ya adaptor tinggal colok aja ke sini Hai yang menggunakan USB sih USB yang kita kalau Hai Hai nah disini ada lampu indikatornya nih Hai warna merah bling-bling dia akan hai 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 ini artinya kita lagi mengecas baterainya ya Hai Oke jadi kita akan biarkan saja dia sampai warnanya hijau Hai setelah hijau tersepakai selama 10 hari kali ya tergantung dari pemakaiannya hai 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 oke sekarang kita akan mencoba menggantikan pompa galon ini Hai dengan menggunakan pompa galon dari Xiaomi ya hai 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 kena salah selang ukurannya sama yang masukin aja ke sini masukin dan ini dia udah terpasang Hai ya seperti ini dia Hai modelnya lebih bagus ya kayaknya lebih elegan kalau bawahnya sesama sini Hai ini mencoba Xiaomi yang tanpa TDS Hai ya seperti ini penampakannya Hai pompa galonnya sudah dipasang Oke Hai sekarang kita akan ngecek TDS nya itu seperti apa ya Hai kita tekanan di sini ini hai 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 Nanti аются muncul tuh Hai nilainya 129 Jadi tadi air TDS ini Tadi dia nilainya 122 ya Jadi itu nilainya itu Kalau lebih besar daripada 140 Itu air minum biasa Kalau lebih dari 500 ppm Berbahaya bagi kesehatan Jadi kita harus lihat ya nilainya disini Jangan melebihi 500 ppm Terus kalau di bawah 140 Atau nilainya itu 26-140 ppm Itu air minum yang mengandung mineral anorganic Kalau nilainya 1-25 ppm Itu air organik yang tidak banyak Tidak banyak mengandung unsur anorganic Kalau 0 ppm itu sama dengan air murni Atau bisa disebut dengan air aquades Aquades aja nilainya ada ya Oke sekarang kita akan coba Dengan air yang lain ya 132 ppm Jadi air ini masih layak Untuk diminum ya 132 ppm Disininya muncul ya Jadi TDS sampai terbinum Kita perhatikan aja disini Jangan sampai nilainya Melebihi 500 ppm ya Jadi pompa galon ini Mempunyai dua fungsi Pertama dapat memompak air yang ada dalam galon Kedua dia juga ada indikatornya Untuk TDS nya Jadi dia bisa memberitahu kita Berapa kadar air kita ya Apakah layak diminum Atau tidak layak diminum Oke guys Demikian lagi video dari kami Ronatec mengenai pompa galon Semoga informasi bermanfaat Dan berguna buat anda semuanya Jika anda menonton video ini Please like dan komen Jika anda ingin bertanya Seputar pompa galon ini Oke Sampai ketemu lagi Di channel kami Sampai jumpa guys Bye Sampai jumpa guys